dan dengan tiwi itu adalah waktu dia launching kan perusahaan itu launching tanpa melibatkan saya sama sekali tanpa mengundangnya juga waktu itu kan dan saya kaget sih dia jadi tiba-tiba menjadi CEO jadi executive officer yang tafsirnya menurut saya mah ya dan orang-orang juga yang kayak gini ya CEO perusahaan ya gimana ya tanggung jawabnya secara hukum juga harusnya bertanggung jawab gitu nah kalau kaitannya dengan pelanggar-pelanggaran yang terjadi saat tiwi itu menjabat sebagai CEO itu yang saya pelajari gitu ya pelanggaran akcipta gitu ya yaitu menghilangkan identitas pencintanya di produk yang selama ini memang ada namanya dan tanah tangan saya disitu itu yang menjadi apa ya sangat disayangkan lah produk ini kan penemuan karya anak bangsa bahkan sebentar lagi kita sudah FW dengan ASEAN halal trade market gitu saya sudah di investment untuk ASEAN tapi kok di dalam negeri saya disepertiinikan bahkan di luar negeri malah di begitu di support gitu ya tapi di dalam negeri malah dibeginikan gitu dan itu disayangkan sekali karena salah satunya itu public figure kan yang melakukan hal-hal itu gitu nah saya hanya saat ini yang saya tentu hak moral sebetulnya bukan masalah uang jadi kalau kalau dibilang ini masalah uang bisnis kok berjalan gitu ya tapi hak moral ini kenapa kok begitu gitu dan selain itu walaupun memang ada hal-hal yang lain ya saya serahkan ke kuasa hukum termasuk perusahaan usuran pidananya yang akan dijelaskan jadi nanti kemungkinan permasalahan ini bukan hanya disini kita akan coba menggaji lebih dalam dan mengumpulkan bukti-bukti kalau apabila dalam hal kejadian ini atau peristiwa ini ada unsur pidananya kita juga akan berkoordinasi mungkin secepatnya ya secepatnya kita akan berkoordinasi kepada pihak yang berwajib kalau hal ini kepolisian untuk menggali apakah ini ada unsur pidananya soalnya seperti yang disampaikan oleh Tubaus tadi nama dari si penciptanya pun sudah mulai seperti digeser lah kalau kata saya digeser gitu seolah-olah dan di sosial media pun kalian kami Tubaus Wijaya ini sudah mendapat banyak sebenarnya masukan kepada Tubaus ini dan banyak juga kritikan gitu loh artinya si konsumen ini mengatakan bahwa ini bukan seperti yang biasa ibaratnya seperti itu dan ada apa sebenarnya dan ini harus kita berjuangkan karena yang itu melindungi juga nanti kepada rekan-rekan atau pencipta-pencipta apapun bentuknya itu mau program komputer mau cipta apapun itu harus dilindungi secara undang-undang jadi jangan sampai ada yang durgikan Mas Bagus sendiri ada komunikasi sampai saat ini kan ini masih mediasi juga nah begini kan kemarin terakhir THTW kan datang di acara sosial TV ya sama Mas menemui kawan-kawan juga kan dia bilang kan semua masalah masih bisa di bawah kekeluargaan gitu ya kalau memang begitu harusnya ada etikat kontak kok ke saya gitu atau ke lawyer ini gak ada sama sekali bahkan hari ini aja yang datang lawyernya gitu dari pihak PT Pak Bunggu Indonesia ya dan satu lagi yang penting sebelum permasalahan ini masuk ke pengadilan kita juga sebenarnya sudah membuka ruang untuk mediasi kepada pihak Pak Bunggu Indonesia tapi dari segi jawaban yang dari sana malah seolah-olah menyarankan sudah juga pengadilan ya sudah kita terlaksanakan seperti itu keinginan dari Pak Bunggu soalnya ada tulun-tuluhan saya pansos ada tulun-tuluhan saya ngejar uang gitu ya menutup materi gitu kan ada sangkasan gitu kan makanya saya begitu konsultasi ke puasa hukum termasuk kemarin juga saya bertemu Bang Khotman Faris kan Alhamdulillah gitu saya bertanya ada konsultasi gitu kan karena Bang Khotman juga sangat jam terbangnya di bidang perniagaan gitu ya bahkan memberikan apa ya masukan gitu kepada saya untuk lapor pidana walaupun Bang Khotman ya mendugaan gitu kan tapi sangat kuat kalau untuk melapor pidana dan sebetulnya bagi saya saya di diskusi dengan kuasa hukum kalau lapor pidana berarti mudah-mudahan bisa secara pribadi ya ini mengkalifikasi kalau saya ngejar uang atau ngejar pansos karena kalau pidana nama ya tahu sendiri ya akan seperti apa akan jatuhnya gitu dan disini pun tidak ada menyinggung materi disini juga di perdata ini tidak ada belum ada menyinggung materi sebetulnya hanya hak moral dulu karena ini karya anak bangsa penemuan gitu ya pemerintah aja memberikan penghargaan gitu tapi kenapa sekelompok orang ini kok tega gitu gitu aja sih dan sampai sedikit ini kan dari pihak Papung Indonesia tidak ada pernyataan kita maaf gitu THTW juga sebagai CEO waktu itu walaupun langsung diturunin katanya ya jadi direktur marketing ya aneh juga ya kenapa langsung diturunin gitu ya aneh kan beneran aneh banget gitu kenapa dia juga malah memberikan statement-statement yang tidak mengakhiri urusan-urusan ini gitu tidak pinta maaf tidak mengurut kesalahan malah yang kesahnya begitu ya tahu sendiri gitu dari mulai gerak geriknya ngomongan-ngomongannya gitu ya saya sebagai laki-laki sebagai penemu pencipta karya gitu ya saya menuntut hak moral gitu jangan sampai pihak sebelah sana gitu ya semena-mena lah terhadap hak moral dan ini juga dilihat di Indonesia sekarang ya jadi contoh gitu buat saya berangkat dari UMKM gitu Binaan Pemerintah terbayang UMKM yang lain yang banyak banget nih sekarang lagi bertumbuh gitu kan jadi menonton ini gitu dan ini jadi pelajaran juga gitu bahwa bagi pihak yang sudah sebelah sana punya popularitas jangan semena-mena kepada produk karya anak-anak besar bagi seperti saya harus hati-hati berarti kan jangan mudah percaya dalam berbisnis dan sebagainya ternyata ya begini endingnya